Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara usai praperadilan Peggy dikabulkan dan Peggy dibebaskan, kakak Vina Marliana meminta Rudiana, ayah Eki, tanggung jawab dan muncul ke publik agar kasus pembunuhan Vina dan Eki terungkap. Marliana menyampaikan rasa senang atas putusan hakim karena tidak ingin orang yang tidak bersalah dihukum. Marliana berharap agar ayah Eki Rudiana hadir ke publik karena keluarga Vina telah memberikan informasi seluruhnya kepada Rudiana sejak awal kasus ditangani. Kalau kata saya pribadi sama keluarga ya harus ya. Harus muncul? Harus. Kenapa? Karena memang dari awal itu kami menyerahkan semuanya itu ke Pak Rudiana. Semua kasus ini bisa ke Pak Rudiana? Ya memberikan apa ya, memberikan penjelasan lah bahwa ini kan isunya salah tangkap semua nih gitu kan. Ya harusnya sedikitnya dia muncul. Pasca putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan, Komisi 3 DPR meminta Polri melakukan investigasi dan evaluasi kepada penyidik Polda Jawa Barat. Anggota Komisi 3 DPR fraksi P3 Ahmad Baydowi mendorong investigasi dan evaluasi untuk mencari tahu penyebab penetapan tersangka Peggy dibatalkan oleh pengadilan. Menurut Ahmad, investigasi dan evaluasi perlu didorong untuk menjaga profesionalitas Polri yang mendapat peringkat tertinggi dalam aspek kepuasan publik. Komisi 3 meminta jajaran kepolisian untuk melakukan investigasi terhadap persoalan maladministrasi ataupun apa istilahnya dalam penegakan hukum di kasus ini. Silahkan apakah irwasum ataukah propamnya yang turun? Kenapa sampai terjadi penetapan tersangka dibatalkan oleh pengadilan? Apakah dalam penetapan tersangka itu tergesa-gesa ataupun dipaksakan sehingga menyebabkan keputusan yang tidak benar? Jadi kami akan mendorong itu untuk menjaga profesionalitas Polri yang... Pasca Peggy Setiawan bebas, polisi kini harus kembali mencari siapa otak pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Musai bebas, Peggy bercerita selama proses penyidikan berlangsung, polisi yakin jika dirinya merupakan dalang pembunuhan Vina dan Eki. Namun dalam satu pemeriksaan saat ia dikonfrontir bersama narapidana lainnya, Peggy dan narapidana mengaku tak saling mengenal. Mereka selalu mengatakan bahwa saya menyuruh orang-orang lain untuk melakukan pembunuhan itu. Namun keyakinan hati saya bahwa saya tidak bersalah, saya tetap membela diri saya karena saya merasa sama sekali saya tidak pernah melakukan kejahatan sekejam itu dan bahkan untuk berpikir untuk melakukan menyakiti seorang saja saya tidak pernah sama sekali. Maka ada itu, itu yang menguatkan diri saya, itu yang menguatkan mental saya untuk berani berbicara. Ada sempat satu yang dipertemukan sama saya namun saya tidak mengenalnya. Siapa pada saat itu? Saya kurang tahu karena saya tidak kenal. Jadi pihak polisi itu membawa satu yang masuk ditunjukin bahwa kamu kenal gak sama ini? Saya jawab tidak kenal dan dia juga jawab tidak kenal dengan saya. Sementara kuasa hukum Peggy, Tony RM berencana melaporkan saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, AYEP, ke polisi atas dugaan kesaksian palsu. AYEP sebelumnya menyebut jika dirinya melihat Peggy bersama motornya berada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Namun kesaksian AYEP ini tidak menguatkan status tersangka Peggy dalam sidang pra-peradilan. Si Peggy Setiawan bahwa tidak pernah itu bohong. Apalagi AYEP, sama melihat di lokasi kejadian. Itu juga dibantah makanya menantang AYEP, AYEP ketemu Peggy. Buktikan kalau AYEP itu memang benar-benar melihat, Peggy berani berdebat kan gitu. Nah, karena sudah diputus bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah tersangka, ya tersangkanya dibatalkan, maka ada langkah hukum yang akan kami tempuh untuk pidananya, yaitu melaporkan saudara AYEP dan saudara Sudirman. Itu. Bares Krimpolri memastikan masih menyerahkan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki kepada Polda, Jawa Barat. Dirti Pidum, Bares Krimpolri menegaskan polisi akan menghormati putusan hakim sidang pra-peradilan yang membebaskan Peggy dan menjadikan putusan ini sebagai evaluasi. Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani. Karena di sana juga ada penyidik-penyidik, tentu saja kita dengan apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib. Hukumnya kami penegak hukum tunduk bahwa putusan apakah ini salah tangkap atau tidak, ini kita masih melihat, melihat sejauh mana proses yang ada. Apakah formil yang seperti kita ikuti bersama bahwa hakim juga menyampaikan ada formil-formil yang tidak dipenuhi oleh penyidik. Ini tentu saja menjadi evaluasi kita bersama. Poses sidang pra-peradilan membebaskan Peggy, kini keluarga Vina kembali berharap polisi bisa menemukan siapa pembunuh Vina dan Eki 8 tahun silam. Tim Deputan Kompas TV Lantas pasca Peggy dibebaskan, bagaimana polisi bisa mengusut dan menemukan siapa otak pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih buron. Kita bahas bersama kakak kandung Vina, Mbak Marliana, dan juga akan bergabung bersama kami mantan kabar reskrim, Pak Susno Duwaji. Kita akan ke Mbak Marlina terlebih dahulu. Mbak Marlina, ini kan Peggy sudah dinyatakan batal demi hukum status tersangkanya dan sudah dibebaskan. Apa yang jadi harapan dari keluarga Almarhumah Vina untuk polisi terkait dengan pengusutan kasus Vina dan Eki ini? Kalau aku harus menghasilkan bahwa bentuknya pencari fakta itu. Mendesak untuk dibentuknya tim pencari fakta. Sampai saat ini informasi terakhirnya seperti apa? Sudah ada terima update belum terkait akan dibentuk atau tidaknya tim pencari fakta ini? Belum, kami belum menerima informasi apa pun. Nah, saat ini setelah Peggy bebas dan status tersangkanya dibatalkan demi hukum. Apakah keluarga dari Almarhumah Vina sudah bisa berkomunikasi dengan ayah dari Eki, Ibtur Udiana? Sampai saat ini belum ada komunikasi dari Pak Udiana. Mbak Marliana, kemarlin kan sempat keluarga meminta agar ayah Eki muncul kehadapan publik. Apa peran penting dari ayah Eki di penyidikan kasus ini dari versi keluarga Almarhumah Vina? Kalau saya menginginkan Pak Udiana itu tampil itu karena dari awal itu keluarga menyerahkan semuanya itu ke Pak Udiana. Jadi ya kami ingin menanyakan itu ke Pak Udiana. Apa yang ingin ditanyakan, Mbak Marlina? Yang sebenarnya dari awal itu seperti apa? Mbak Marlina, ini kan setelah Peggy dibebaskan dan batal demi hukum, bisa diartikan tersangka atau pelaku yang masih DPO ini belum terungkap. Harapan dari keluarga Vina? Harapan dari keluarga saya tentu sama seperti awal ya. Kami ingin mencari pelaku yang sebenarnya dan kami ingin tahu siapa pelaku sesungguhnya, apa motif mereka. Baik, saya ke Pak Susno Duwaji, mantan kabar Raya Skrim, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Susno, dengan bebasnya Peggy ini, lalu bagaimana penyidik Polda Jawa Barat bisa mengusut ulang kasus ini? Apakah memang harus menjalankan rekonstruksi dari awal atau seperti apa Pak Susno? Baik, pertama saya ucapkan turut berduka cita kepada keluarganya Vina ya. Saya berkali-kali katakan harus disidik ulang mulai dari titik 0. Titik 0 itu artinya kembali kepada 27 Agustus 2016. Kenapa? Sudah terbukti bahwa DPO yang ditangkap itu salah, karena masuknya dari tengah. Tangkap dulu baru cari alat bukti. Dan saya pun, boleh kan saya punya keyakinan berdasarkan pengalaman seorang polisi yang bersimpung di Sirse. Saya yakin juga bahwa pelaku sebenarnya itu belum tertangkap. Kasian korban, kasian pihak korban. Saya tanggap sependapat tadi, harus dicari pelaku yang sebenarnya. Nah pelaku yang sebenarnya itu siapa? Yang di dalam penjara itu kecil kemungkinan, kecil ya. Pelaku sebenarnya harus dicari. Inilah PR Polda Jawa Barat, harus dia lakukan ini dari mana? Nah kembali ke titik 0. Apa yang ada sekarang? Kalau laborat darah sudah sulit. Artinya menurut Anda, apakah para narapidana yang saat ini mendekam di penjara, juga ada kemungkinan bukan pelaku yang sesungguhnya? Bukan ada kemungkinan, besar kemungkinan. Karena prosedur penentuan tersangkanya lebih parah gitu. Ditangkap dulu baru dicari alat buktinya. Apalagi ada pengakuan bahwa saksi, bahwa tersangka itu ada tindakan-tindakan yang di luar kemanusiaan. Jadi mengejar pengakuan. Ini cara penyidikan yang salah. Mengejar pengakuan, bukan mencari alat bukti. Nah ini harus diulang lagi. Kasian mereka mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain. Saya berharap, saya berharap PH-nya segera mengajukan PK sehingga terbongkar bahwa ini bukan pelaku sebenarnya. Dan ini yang harus dicari oleh polisi. Pak Susno, ini keluarga dari Almarhumafina juga meminta ayah Eki, Ibtu Rudiana untuk tampil ke publik. Dan keluarga Almarhumafina sampai saat ini mengaku belum bisa berkomunikasi dengan Ibtu Eki. Menurut Anda kemunculan Ibtu Rudiana ke publik cukup penting kah? Ada dua. Harus tampil ke publik mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena nama tersangka termasuk nama PG yang ditangkap, nama terpidana yang sekarang mendekam di dalam penjara termasuk yang sudah keluar saka tatal itu keluar dari bulut Rudiana. Saya sudah baca berkasnya, dari mana Rudiana tahu itu dari Aib. Nah dari mana Aib tahu jelas kalau Aib bermohong. Aib ada dua kemungkinan. Satu dia bermohong, dua dia pelaku. Masa dia tahu persis? Kalau tahu persis berarti dia ada di lokasi dan bersama-sama dengan kelompok yang melakukan kejahatan itu. Jadi dua kemungkinan Aib ini. Pelaku atau bermohong. Lalu untuk mengungkap kasus ini menjadi terang-benderang karena begitu banyak kejanggalan, begitu banyak tanda tanya. Setidaknya masukan dari Anda memulainya harus dari titik nol dan mulai dari bagian mana nih? Artinya kan harus dari awal. Saksi-saksi ulang? Iya, iya. Dari mananya? Kan ada CCTV yang belum dibuka. Kenapa nggak dibuka itu? Kan terungkap di dalam sidang. Kan ada CCTV tidak dibuka. Mengapa tidak dibuka? Karena Cirebon tidak punya kemampuan. Lah kalau Cirebon nggak mampu kan ada Bandung. Bandung nggak mampu ada Jakarta. Jakarta nggak mampu ada luar negeri. Semoga saja CCTV itu belum dimakan rayap. Nah, ada HP. HP berapa yang disita itu belum dibuka semua. Nah, karena belum dibuka semua jadi ada sisa dua yang masih kemungkinan bisa dibuka. Habis itu ada saksi. Saksi Rudiana harus betul-betul diperiksa. Tapi jangan dengan kekerasan. Dari mana dia tahu nama-nama itu? Karena saya sudah baca berita acara Rudiana. Rudiana menyebutkan nama-nama itu satu, dua, tiga, empat, sampai sebelas. Termasuk tiga DPO. Oh, dari AIP. AIP-nya dari mana? Makanya AIP harus dicari. Dan ini, mereka ini jadi saksi di pengadilan tapi sayang tidak dihadirkan. Hanya saksi bawa sompa. Ini hakim salah besar ini. Hakim dan jaksanya. Kenapa? Orang sehat walafiat, tidak mau mati, tidak orang penting yang... Dugaan Anda apa artinya? Ketika saksi-saksi ini bisa dikatakan saksi kunci tapi tidak dihadirkan di muka sidang? Ada sesuatu yang nggak beres dari penyidikan ini. Bisa jadi itu adalah rekayasa. Ini yang nggak beres inilah yang harus diungkap oleh tim examination, oleh propam, dan oleh siapa namanya? Kompolnas, oleh KAYE, dan sebagainya. Harus diungkap ini. Kalau pengawasan dari Kompolnas dan juga pihak-pihak yang terkait ini menurut Anda sudah cukup tegas? Enggak, enggak tegas. Justru mereka yang harus berbenah kan. Kompolnas mengatakan ini sudah sesuai prosedur kok. Dia sudah datang dan sebagainya. Nyatanya apa? Putusan Hakim begitu kan? Jadi udahlah. Kompolnas harus betul-betul melakukan pengawasan. Berkali-kali di TV, termasuk di TV One, dikatakan bahwa ini kami sudah ketik, sudah ketemu penyidik. Dan penyidik mengatakan sudah sesuai prosedur. Jangan begitu percaya. Untuk saksi AIP ini, apakah memang menurut Anda paling tepat diminta kesaksiannya secara paksa atau seperti apa? Termasuk Ibturudiana? Ya tidak, kayak dipanggil dulu. Panggil dulu sesuai prosedur. Dipanggil tidak datang. Kalau dua kali dipanggil tidak datang, ya dijemput. Dijemput tidak datang, kalau dia memang betul kesaksiannya bohong, sudah disampaikan ke pengadilan, ya ada sanksi. Dan jangan-jangan dari mulut EF terbongkar siapa pelaku sebenarnya. Karena apa? EF kan bicara bercerita, mendetail. Saya melihat malam itu gejaraknya sekian dari depan warung, warna sepeda motornya ini. Saya tidak kenal PG, tapi ada PG di situ. Nah ini kan makanya satu, ada dua probabiliti dari keterangan AIP ini. Keterangan pertama dia bohong, kemungkinan kedua dia pelaku karena dia tahu. Nah begitu dong jadi penyidik. Penyidik itu nalurinya itu harus tajam. Mbak Marlina, kalau disebut penyidik harus tajam, apa yang diharapkan dari keluarga Almarhumah Fina untuk pengungkapan kasus ini? Ya yang diharapkan ya yang sebenarnya-benarnya Mbak. Karena memang menurut saya saat ini ada kejanggalan dan pada saat awal kejadian memang saya meyakini mereka semua pelakunya. Tapi setelah berjalannya seiring waktu dan sekarang diusut kembali, saya semakin tidak percaya bahwa mereka pelakunya. Seiring berjalan waktu Anda tidak percaya bahwa para narapidana ini adalah pelakunya. Kapan tepatnya? Memasuki tahun keberapa Anda mulai meragukan? Semenjak sekarang mulai bumi, mulai orang-orang yang ada saksi-saksi bermunculan gitu kan. Kalau saat penyidikan awal di tahun 2016 lalu itu, Anda untuk bertemu dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana mudah atau seperti apa? Atau tetap memang sulit? Saya bertemu dengan Pak Rudiana itu di saat pengadilan. Kita bertemu di pengadilan. Sebagai sama-sama menjadi keluarga korban, sempat tidak saat sebelum pengadilan keluarga dari Almarhum Afina dan keluarga dari Almarhum Eki berbicara dan juga saling-saling bertukar pikiran? Tidak ada sih. Baik, dan harapannya saat ini Ibtu Rudiana muncul ke publik ya, Mbak Marlina ya. Betul. Baik, terima kasih kakak kandung Almarhum Afina, Mbak Marlina dan juga mantan kabar es krim, Pak Susno Duwaji sudah memberikan perspektif ya sore hari ini. Selamat sore. Terima kasih.